Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Nabi Sulaiman memiliki banyak mukjizat Di antaranya memiliki kuasa atas kerajaan cin hewan dan manusia Ternyata kekuasaan itu terletak pada cincin yang dimiliki beliau Seperti apakah cincin itu? Bagaimana jadinya jika cincin itu berpindah tangan? Apakah yang akan terjadi jika cincin itu tak lagi digunakan Nabi Sulaiman? Temukan jawabannya dengan menonton video yang disajikan channel Islam populer ini Tapi sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe, like dan lonceng notifikasi Untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam Penampakan Cincin Nabi Sulaiman Wahab bin Munabih menceritakan bahwa cincin Nabi Sulaiman alaih salam berasal dari langit Cincin itu memiliki empat sisi Di satu sisi tertulis kalimat Tidak ada Tuhan selain Allah Tidak ada sekutu baginya Muhammad adalah hamba dan rasulnya Pada sisi kedua tertulis Wahai Allah, Raja yang memiliki kerajaan Engkau berikan kekuasaan kepada yang engkau kehendaki Engkau cabut kekuasaan dari orang yang engkau kehendaki Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki Dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki Sisi ketiga terdapat tulisan Segala sesuatu akan musnah kecuali Allah Sisi keempat berisi pujian dan pengakuan kepada Allah Yang tertulis Maha suci engkau wahai Tuhan ku yang tidak ada sekutu bagimu Cincin tersebut tak hanya berisi puji-puji terhadap Allah Benda tersebut juga memiliki sinar yang bisa mengumpulkan jin Manusia, burung, angin, setan, dan awan Jin mencuri cincin Nabi Sulaiman Cincin yang dimiliki Nabi Sulaiman ternyata pernah diincar oleh jin Bahkan ia berhasil mencurinya Hal ini diceritakan dalam kitab Muktasyar Torik Dimasyik Dalam kitab tersebut diceritakan bahwa Nabi Sulaiman hendak berwudu Beliau pun menyerahkan cincinnya kepada budak perempuannya bernama Aminah Saat itu ada jin bernama Shark yang bersembunyi di balik pintu tempat wudu Ketika Nabi Sulaiman masuk, jin itu pun keluar dari tempat wudu itu Dengan menyerupai wajah Nabi Sulaiman alaih salam Ia pun meminta cincin yang dititipkan pada Aminah Aminah yang tak curiga sedikit pun memberikan cincin tersebut Jin yang mengambil cincin itu pun duduk di singgah sana Nabi Sulaiman Golongan jin, burung, dan setan pun tunduk padanya Nabi Sulaiman yang baru selesai berwudu pun keluar dan meminta cincin yang dititipkan Namun saat itu Aminah bertanya keheranan, siapa anda? Nabi Sulaiman pun menjawab bahwa beliau adalah Sulaiman bin Daud Aminah lalu berkata, engkau bohong Sulaiman telah mengambil cincinnya dan duduk di singgah sana Saat itu Nabi Sulaiman pun menyadari adanya kekeliruan Nabi Sulaiman di fitnah Ketika cincin Nabi Sulaiman diambil atas kehendak Allah SWT Hilanglah segala kekuatan, karisma, dan kekuasaannya Semua orang tak ada yang percaya Nabi Sulaiman lagi Para setan pun menyebarkan fitnah kepada Bani Israel tentang Nabi Sulaiman yang menggunakan sihir Dikatakan mereka bahwa sihir itu terdapat dalam sebuah kitab dan disembunyikan di bawah singgah sana Nabi Sulaiman Orang-orang bodoh pun terus mencaci Nabi Sulaiman Hal ini sesuai firman Allah SWT Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir Padahal Sulaiman tidak kafir Tidak mengerjakan sihir Hanya setan-setanlah yang kafir mengerjakan sihir Quran Surah Al-Baqarah ayat 102 Nabi Sulaiman kembali pada kekuasaannya Setelah cincinnya diambil Nabi Sulaiman pun pergi ke padang pasir Beliau merasa lapar dan haus Terkadang beliau meminta makan kepada orang-orang Beliau mengatakan bahwa ia adalah Sulaiman bin Daud Namun orang-orang tak ada yang percaya Beliau menjalani kehidupan seperti itu selama 40 hari Perut lapar, baju lusuh dan tak berpenutup kepala Itulah kondisi Nabi Sulaiman Suatu waktu beliau pergi ke pantai dan melihat nelayan Beliau pun bekerja bersama dengan nelayan tersebut Di saat yang lain Asif bin Barkaya Seorang wakil kerajaan mengatakan kepada Bani Israel Bahwa cincin Nabi Sulaiman telah dicuri Jin yang menyerupai Nabi Sulaiman pun Seketika itu berlari meninggalkan singgah sana Ia pergi ke laut dan membuang cincin Nabi Sulaiman Cincin itu pun ditelan oleh seekor ikan Allah lalu memerintahkan Nabi Sulaiman Untuk menangkap ikan tersebut Setelah ditemukan Perut ikan itu dibelah Dan ditemukanlah cincin Nabi Sulaiman Cincin itu pun beliau pakai Lalu bersujud syukur kepada Allah Kemudian beliau kembali ke kursinya Dan duduk di atasnya Ujian kepada Nabi Sulaiman ini Telah diabadikan dalam Al-Quran Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman Dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya Sebagai tubuh yang lemah karena sakit Kemudian ia bertaubat Quran Surah Sat ayat 34 Nah sahabat beriman Itulah cincin Nabi Sulaiman yang telah dicuri oleh jin Jin itu pun mengambil alih kedudukan Nabi Sulaiman Bahkan beliau harus menderita kelaparan Karena hal itu Kejadian ini berlangsung selama 40 hari Namun Allah tentu saja tak membiarkan Jin mengambil alih hak Nabi Sulaiman terus menerus Allah mengembalikan cincin Nabi Sulaiman Lewat seekor ikan Sungguh Allah adalah sebaik-baiknya penolong Hal ini sesuai firmannya Cukuplah Allah menjadi penolong kami Dan Allah adalah sebaik-baik pelindung Quran Surah Ali Imran ayat 173 Wallahu'alam bisawab Sahabat beriman Jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton